Halo teknologers, beberapa negara di dunia punya selisih paham dengan negara lainnya. Kebanyakan dari mereka berkonflik justru datang dari hubungan kakraban yang kini ternodai akibat ego yang tak bisa diatasi. Istilah perang Saudiara kemudian digemakan, hingga jadi hal serius untuk diselesaikan. Rusia-Ukraine pun yang jelas-jelas sangat solid di masa lalu, sekarang harus bermusuhan. Jika Ukraina bisa mendapat bantuan NATO atas invasi Rusia, apa jadinya kalau ada agresi dilancarkan suatu negara kepada Indonesia? Hmm, tidak semudah itu. Sebab lima hal ini bikin takut negara asing termasuk Rusia dan Amerika Serikat untuk menyerang Indonesia. Yuk, disimak selengkapnya. Indonesia memang bukanlah negara maju yang kaya akan teknologi canggih. Tapi, Indonesia salah satu negara berkembang yang justru disebut mengancam dunia internasional. Kenapa? Ya, karena Indonesia bertindak sebagai negara netral, tidak memihak kepada kubu manapun. Kemudian suaranya sangat dibutuhkan untuk melayangkan perdamaian dalam setiap voting terhadap negara berkonflik. Negeri yang memiliki banyak sumber daya alam, di atas tanah suburnya kekayaan itu begitu melimpah. Hingga menggiurkan negara besar lainnya untuk menjalin kerjasama demi mendapat cipratan cuan, lalu akhirnya perlahan jadi bagian dari aset negeri ini. Bukan hanya itu, Indonesia juga termasuk di segani militernya. Negara maritim yang tidak takut jika banyak kapal asing yang mendekati wilayah teritorial, lalu dengan sigap memberi peringatan terhadap para oknum tak bertanggung jawab. Pertahanan Indonesia didukung dengan berbagai alutsista. Situs Global Firepower menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 tahun ini dan menobatkannya sebagai militer terkuat di Asia Tenggara. Tumbuh dari kisah pilu di masa lalu, kebangkitan Indonesia cukup pesat. Kini, di tiga materanya punya kekuatan gempur yang mampu memukul mundur ancaman negara lain. Pasukan Komando Barit Merah Kopassus pernah dinobatkan oleh Discovery Channel Military sebagai top elite special force in the world, di mana pasukan ini berada di urutan terbaik ketiga dunia tahun 2008 di bawah Special Air Force Inggris dan Mossad Israel. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari penjajah. Melainkan karena kekuatan para rakyat bersatu melawan mereka sang perengku hak pribumi selama berabad-abad lamanya. Rasa cinta masyarakat kepada negeri ini begitu besar. Hal itu menjadikan bangsa Indonesia dikagumi negara lain. Para pemuda Indonesia dikenal berani. Seperti ungkapan yang dicapkan sang proklamator, Insinyur Soekarno. Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wow, kalimat ini menunjukkan harapan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh para generasi mudanya. Dan Indonesia telah membuktikan 17 Agustus 1945, hari di mana rakyat Indonesia merasakan kebebasan. Tak lagi ada orang asing menguasai bumi pertiwi. Loyalitas bangsa Indonesia benar-benar memberikan aura positif bagi negeri untuk melangkah lebih maju. Pengalaman ini harus dipertimbangkan negara lain jika ingin menyerang. Masih ingat, di era 1998, Indonesia diguncang krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara Asia Tenggara sejak Juli 1996, ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang greenback alias dolar US ke level 16 ribu per dolarnya. Beberapa perusahaan tidak mampu membayar utang, sehingga berdampak pada pengurangan pekerja, kemiskinan dan pengangguran meninggi. Bahan pokok, kebutuhan biaya hidup pun semakin melonjak. Ya, di era reformasi kala itu, mahasiswa di seluruh Indonesia menggelar protes hingga berakhir bentrok. Aksi para demonstran menuntut Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Wow, masa ini Indonesia benar-benar kacau. Namun, krisis ekonomi mampu ditangani dengan baik, kini ekonomi Indonesia berkembang pesat di kawasan Asia. Terbukti, adanya kemajuan yang terjadi pada usaha kecil di Indonesia. Hal itu didorong oleh peningkatan ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah. Indonesia berlari kencang memperbaiki ketertinggalannya. Terjadinya krisis 1998 dibantuklah Forum G20, yakni 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Indonesia dilibatkan dalam daftar kekuatan ekonomi besar dunia, di mana keputusan yang diketok palukan ada andil Indonesia di dalamnya. Jadi, Indonesia tidak salah bukan untuk disegani negara lain. Menerapkan sistem non-block, Indonesia memiliki negara sahabat yang senantiasa memberi bantuan saat Indonesia diterpah musibah. Negara-negara sahabat Indonesia pun cukup loyal. Menyerang Indonesia sama saja mengganggu mereka para karibnya. Indonesia diketahui memiliki hubungan erat dengan banyak negeri, seperti Rusia, China, Korea Utara, bahkan Amerika Serikat sekalipun. Rugi betul negara yang membenci Indonesia. Jika Indonesia diserang, maka hanya menimbulkan kerusakan sumber daya alam di Indonesia. Negara-negara yang mendapat keuntungan dari kekayaan alam negeri ini bisa jadi akan menyerang balik. Apalagi, Indonesia punya kerjasama yang baik dalam bidang militer. Negara anggota NATO pun sangat memerlukan kerjasama baik dengan Indonesia untuk mendapatkan posisi strategis di wilayah Asia. Terakhir, ada para hacker yang siap membantu negara untuk merusak sistem IT situs ofisial mereka yang cari masalah dengan Indonesia. Hacker Indonesia juga cukup dikenal dunia. Di tahun 2013, Hebo Anonymous Australia membobol data akun kartu kredit orang Indonesia dan telah mencuri data sekaligus password Facebook milik orang Indonesia. Hacker Indonesia pun merespon aksi itu dengan mengacak situs Australia dan pemerintahannya. Alhasil, hacker Australia pun menyerah dan tak lagi melakukan hal serupa. Kemudian ada juga nama Jim Geofedi yang sempat mendapat sorotan dunia karena berhasil merata sebuah satelit. Ia bahkan bisa mengubah arah atau menggeser posisi satelit sesuai keinginannya. Kemampuan Jim ini diakui secara internasional. Siapa sangka setelah seorang pendeta memperkenalkannya dengan komputer dan internet, ia belajar secara otodidak menelusuri ruang obrolan para hacker ternama dunia. Skill yang ia kembangkan sendiri sukses hingga dikenal dunia. So, masih ada yang berani ganggu Indonesia. Itulah lima hal yang bisa membuat negara asing segan dengan Indonesia versi channel teknologi populer. Ada yang sependapat denganku? Atau mungkin ada opini lain? Mari ramaikan kolom komentar. Terima kasih teknolovers sudah menyimak. Jangan lupa like dan share ya video ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!